ini dia nih jaringan dealer BRP Pondok Indah ya mewah banget kan emang produknya juga produk-produk yang ya untuk kelas atas kali ya kita lihatnya ada produknya yang kayaknya udah dari tahun lalu baru meluncur ya KNM Riker mesinnya fitwin 900cc gila gede banget tapi motor-motor kayak gini motor tiga roda ya ini ternyata punya pasar yang lumayan gitu di Indonesia karena mungkin orang-orang senang yang unik desainnya kan gagah dan tentunya save gitu karena tiga tiga roda eh Riker ya sistem yang sesuai depannya nih terus kalau ngeliat ini motornya uh garam banget ya tuh udah lampu sorot gitu ya bener-bener waturing mantep banget ya kita lihat dari sisi lainnya nah ini dia nih area kayak kokpitnya si Saiker KNM yang lebar banget lingkong kalau yang pertama ngeliat mungkin kayak ini kayak bawa motor kayak apa ya sebenarnya kayak bawa jet ski ya jadi mungkin kita untuk biologinya bukan dimiringin tapi kita ngarahin gitu kayak eh bawa jet ski gitu ya gila ini remnya disini ya pengeremnya sendiri dia cakran depan terus belakang gede banget nah selagi perbandingannya sama orang nih wah gila aram belakangnya keker-kerkernya karena mungkin ban belakang keban belakang mobil gitu ya ini dia lebar jadi dalam itu cakrannya import shock breakernya Kayaba dan ada setelan perilodnya juga spionnya bareng nih hehehe ini gede banget ya karena mungkin untuk lebar ya bugi kan ini lebar banget untuk dipakai di jalan Indonesia cocoknya mungkin kayak buat touring gitu ya oh gila lampu senya lebar banget mungkin biar memudahin orang kalau memundur gitu atau apa ya ada batasannya gitu tetep lebih lebar dari rodanya sih gitu kita lihat tinggal dari sini ya panjang banget harganya harganya kalau nggak salah tuh 600 atau berapa ini ya lumayan lah untuk motor tiga roda yang mewah ini kan produk TBU dari Kanada terus ini untuk parking brake lock ini disini itu kita lihatlah produk-produk yang dijual di BRP Indonesia ini ada utv-kanem Outlander Max ini kalau nggak salah itu all-wheel drive buat khusus buat off-road dan ini bisa boncengan karena biasanya utv itu dia nggak bisa buat boncengan ya khusus untuk sendiri dong ini ada jok belakangnya tapi modelnya ada sandaran untuk punggungnya mungkin biar kalau off-road gitu nggak pentak kebelakang gitu ya ini dia buat bawa mungkin peralatan camping atau apa karena ini salah satu yang banyak cari itu biasanya punya-punya kebun gitu kan dia untuk ngecek daerahnya gitu dari kalau pakai mobil pakai motor kan mungkin nggak enak-enakan ini aja pengesan ini all-wheel drive kelihatan juga nih ini jadi buat off-road dahsyat banget lihatnya area eh kaki-kakinya behewa banget pakar banget kelihatannya ya nah potnya tuh di sini nih lihat tuh gila selesornya kayak mobil deh banget ini kalau nggak salah itu 1000cc ya 1000cc between electric full injection nah itu 4x4 fisco for lock ini untuk beban maksimumnya ya tuh cepatan maksimal kalau boncengan 90 km per jam uh tekanan bannya rendah banget ya 10 PSI dan untuk lot ini tarik belakangnya untuk menarik ya 75 kg ini area kokpitnya ada buat ngatur eh differential nya juga gitu ya bener-bener kayak mobil apa ya off-road gitu ya dan ini untuk eh transmisinya sebenarnya transmisinya itu kalau nggak masalah itu percepatan ya parking-parking mundur ini Hai kamar low gitu dan untuk ngegasnya ya kayak TV lah di tangan gini bukan diputar gasnya ya karena kalau lagi ke muter gitu atau gimana enggak enggak keputar tangannya enggak refleks itu karena nggak cuman di pakai knok doang tangkinya disini dan ini grab rail untuk pegangan yang dibonceng belakangnya bar nya Teracross RT waduh gila nih kembangannya udah bukan kasar lagi nih mah jahat dan karena ini produknya high-end ya BRP shock breakernya Fox ini terkenal buat mau mobil Adventure tuh Jeep gitu kan gitu nih ada yang versi lebih kecilnya Outlander XMR CC biasanya lebih kecil ya 170 cc between mesinnya itu buatan rotak yang saya ingat dulu rotak itu bikin mesin buat Buel tuh setelah dari Harley Davidson ya bikin mesinnya marotax buh ini radiatornya di sini ya dan ada buat winsnya ini aneh jadi kalau ambiar gitu ketahan bisa di tarik kemana gitu nanti dia bakal ada yang nariknya kalau ini nih ini bukan buat boncengan ya ada logonya tuh ya dilarang untuk boncengan buat Solo doang nih dia terus yang ini Wah kalau yang ini buat mantep nih buat yang punya kebun ya ada buat naruh barang apa segar rupa di belakangnya nih di banget lotnya yang 1000cc remnya disini ya tuh tuh ada juga nih produk mobil offload kayak ini KM Maverick ini yang RS tipenya ya RS yang RR kalau yang RS ini bener-bener buat apa ya racing banget ya nggak ada nggak ada kacanya terus shock korekernya dia udah pakai yang Fox tuh abungin belakang ya ini spek buat adventure banget uh terang banget ada lampu kita lihatnya reka kakinya tuh ada settingan preloadnya buat di atas dan ini untuk eh reservoirnya karena nih emang khusus kayaknya buat speed output gitu atau gimana banyak juga di Indonesia yang ngincar gitu si KM Maverick RS ini karena emang udah wah balap banget nah salah satu yang menariknya itu kalau mobil yang bener-bener tempur banget ya gitu ya buat of food itu dia batinnya itu banyak itu plastik gini jadi misalkan nggak ada kacanya kan bur gitu masuk lumpur gitu kan nyucinya gampang semprot aja ya udah bergitu nggak ada kain yang banyak lah gitu ini karena produk dari Kanada ICBU jadi istirnya di kiri karena setahu saya ini mobil emang nggak boleh pakai di jalan sih FNM ini yang Maverick XRS ini khusus buat adventure doang gitu gitu kalau yang ini yang versi RR MR nih sorry ini ya mungkin lebih dia pakai kayak setelah kanopi gitu ya di sininya ada wipernya itu terus ada ini nih yang KNM nyapain yang buat bisa buat bawa empat orang ini nih Commander XT woh joknya bakat sih semua ya karena emang buat tempur banget tapi ada audionya tuh lihat speaker di atas ini juga tinggal gas doang ya sama itu ganti transmisinya itu masih yang banyak orang penasaran yaitu sih produk-produknya CNM yang tiga rodanya ya kayak Tiger Spider gitu mungkin nanti dibawah lah karena emang si KNM BRP ini mau fokus ya melihat pasar juga power sport Indonesia ya apalagi kayak Jakarta gitu kan om-om tajir kan banyak kan yang doyan-doyan kendaraan-kendaraan unik kayak gini yang ya bukan buat dipakai tiap hari lah lebih kearah kayak buat dipakai touring Sanmori gitu kan gitu nih ada jet ski yang kau kata orang kendaraan Oh ini olahraganya orang kaya hahaha jadi menariknya ada audionya loh waduh cocok nih buat dipik gitu ya naik jet ski di lainnya sini pendok indah ini lainnya lengkap ya service aksesoris produk-produknya itu kan pajang-pajang juga beberapa spare part-spare partnya gitu kita lihat-lihat nih banyak juga kayak ini jajaran untuk beberapa spare part-spare subject x363 dawps itu происkilat juga ada tuh helm terus Yangca renov cross itu bisa dipakai buat yang jAD ski tuh 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 terrush ini buat baju jet ski nya ya Yang ada pelampungnya Ini produk-produknya Sedu Gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih